Vivi Paris laporkan Vicky Prasetyo soal dugaan penipuan dan penggelapan uang ratusan juta rupiah. Mantan istri presenter Vicky Prasetyo, Vivi Paris, melaporkan mantan suaminya itu ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang, pada Senin, tanggal 10 Januari tahun 2022, di SPKT Polda Metro Jaya. Saya rencana ingin melaporkan Vicky Prasetyo dengan dugaan tindakan penipuan dan penggelapan, kata Vivi Paris saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin. Vivi Paris mengatakan, dulu sempat diajak kerjasama dengan Vicky Prasetyo. Namun, kerjasama tersebut ternyata tidak ada kejelasan. Dulu sempat diajak kerjasama yang mana arahnya itu enggak jelas. Jadi yang sesuai dijanjikan itu enggak ada, ujar Vivi Paris. Vivi Paris menyebut bahwa ia mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah dari janji kerjasama tersebut. Untuk kerugiannya ada, enggak perlu saya sebutkan di sini, karena itu sifatnya rahasia, tutur Vivi. Kira-kira, ratusan juta, sekitar itulah. Enggak sampai miliaran rupiah, lanjutnya. Sebelumnya, Vivi Paris dan Vicky Prasetyo sempat terlibat kisru soal hutang-piutang. Namun, Vivi Paris memastikan laporan kali ini untuk kasus yang berbeda. Bukan lanjutan, karena beda persoalan, beda lokasi juga. Karena ini di Polda, sementara yang kemarin di Polres Jaksel, kata Vivi Paris. Polda, sementara yang kemarin di Polres Jaksel, kata Vivi Paris. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!